Intro Oh haiyo minas, saat ini menemukan kalian berada Baik itu, tidak nyata maupun di dunia paralel Kembali lagi di channel Oni Project Intro Di video kali ini, Oni Project akan membahas tentang manga Tokyo Revengers chapter 259 Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe-nya ya teman-teman Terima kasih Oke langsung saja, mari kita mulai Sebelumnya, di manga Tokyo Revengers chapter 258 minggu lalu Kita telah diperlihatkan bahwa mantan boss geng Black Dragon generasi 10 yang bernama Shiba Taiju telah datang dengan menggunakan motor Moge dan seragam Toman generasi 2 Dia datang sebagai anggota baru sekaligus Kapten Divisi 6 dari geng Toman generasi 2 Saat kedatangannya, dia langsung menolong Takemichi yang akan dibunuh oleh Sanzu Haruchiyo Dia dengan ganasnya langsung melindas tubuh Sanzu dengan menggunakan motor Moge Oke, oleh karena itu, di manga Tokyo Revengers chapter 259 terbaru kali ini Kita telah ditunjukkan bahwa terdapat scene flashback pada saat Mitsuya meminta bantuan kepada Taiju Dia mengajak Taiju untuk join menjadi anggota geng Toman generasi 2 yang dipimpin oleh Takemichi Mitsuya meminta bantuan Taiju karena Mitsuya merasa bahwa tawuran melawan geng yang dipimpin oleh sahabatnya yaitu Maiki merupakan tawuran yang sangat sulit dan bisa bikin baper Selain itu, banyaknya jumlah anggota yang dimiliki oleh geng Kato Manji yang berkali-kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah anggota geng Toman generasi 2 juga merupakan faktor dibutuhkannya kekuatan seperti seorang Taiju Karena apabila Taiju Shiba bisa join untuk membantu maka tentu saja kekuatan Toman generasi 2 akan bertambah kuat berkali-kali lipat Karena dari dulu, Taiju memang dikenal sebagai orang yang mampu mengalahkan banyak orang hanya dengan seorang diri ya mirip-miriplah sama Draken Sebelum menerima tawaran dari Mitsuya Taiju terlebih dahulu bertanya kepada Mitsuya tentang keuntungan Taiju apabila membantu dan ikut join menjadi anggota geng Toman generasi 2 Lalu menurut Mitsuya, Taiju memang tidak akan mendapatkan keuntungan apapun apabila menerima ajakan dari Mitsuya Namun walaupun begitu, Taiju yang sebelumnya pernah dikalahkan oleh Takemichi dan Mikey pada saat insiden di dalam bangunan gereja Mitsuya beranggapan bahwa Taiju pastinya akan sangat tertarik untuk melihat tawuran terakhir antara Takemichi melawan Mikey Oleh karena itu, karena memang Taiju begitu sangat tertarik melihat hal tersebut Maka, Taiju pun menerima tawaran dari Mitsuya dan bersedia datang untuk membantu melawan Kantomanji sebagai anggota sekaligus kapten divisi 6 geng Toman generasi 2 Lalu kemudian, Shin dialihkan kembali ke Taiju dan Takemichi di medan tawuran Dalam scene tersebut, terlihat bahwa Taiju telah menunjukkan ekspresi muka bahagia dan dia juga melakukan laporan di hadapan Boss Takemichi Dia melaporkan bahwa dia sebagai kapten divisi 6 Toman generasi 2 telah datang dan siap untuk membantu sekaligus menonton Boss Takemichi membantai Mikey Kedatangan Taiju telah mengejutkan banyak pihak Bukan hanya pihak dari anggota geng Toman generasi 2 saja Bahkan, pihak dari anggota geng Kantomanji juga telah terkejut dengan kedatangan Taiju Kenapa terkejut? Ya, karena Taiju yang terkenal sebagai orang yang sangat keras kepala dan memiliki gengsi yang sangat tinggi tidak pernah mau untuk menjadi bawahan orang lain Malah mau-maunya menjadi bawahan Takemichi yang dulunya pernah dibuat babak pelur oleh Taiju sendiri Semua mata tertuju ke arah sosok Taiju yang perkasa Bahkan, dua legend geng Black Dragon dan Mikey juga menatap tajam sosok Taiju Nah, di sini nih terdapat hal yang aneh Di video sebelumnya, Mimin pernah menjelaskan bahwa Sanzu Haruchiyo yang telah terlindas dan terkena badan kereta seharusnya dia mati seketika Kalau di logika di dunia nyata begitu kan teman-teman Tapi, kan ini manga yang ceritanya hanyalah fiksi belaka Jadi, plot armor pun diberikan ke Sanzu Di chapter 259 kali ini Terlihat bahwa Sanzu masih hidup Dan dia mencoba berusaha untuk berdiri dari tindihan motor Moge milik Taiju Lalu kemudian, terdapat penjelasan tentang alasan Taiju mau menerima tawaran Mitsuya Menurut Mitsuya, kemungkinan besar Taiju ikut join Karena dulu pada saat diinsiden dalam gereja Takemichi pernah menyelamatkan keluarga Shiba Yang pada saat itu pernah berada dalam kegelapan dan masa suram Dia ikut join karena ingin membalas budi kepada Takemichi Kemudian, Kokonoi dan Inupi yang merupakan mantan anak buah Taiju di geng Black Dragon generasi 10 Begitu sangat terpukau dengan gaya bertarung yang dimiliki oleh Taiju Mereka menyebut Taiju dengan sebutan iblis yang sedang mengamuk Di sini Takemichi juga sangat senang Karena kekuatan Taiju sangatlah membantu untuk mengalahkan Kanto Manji dan Mikey Sungguh gila Taiju yang hanya seorang diri Telah mengalahkan hampir semua anggota Kanto Manji Kemungkinan dia telah mengalahkan ratusan anggota Kanto Manji Keberbaran dari seorang Taiju memang sungguh edan Lalu kemudian, di tengah amukan Taiju Tiba-tiba saja muncul dua legend Black Dragon Waka dan Benkei Kali ini, Waka dan Benkei yang akan mencoba menghentikan amukan Taiju Mereka akan mencoba menghalangi Taiju Supaya tidak bisa sampai ke tempat Mikey Kalau dilihat-lihat, postur tubuh Taiju memanglah mirip raksasa Tinggi badan Waka dan Benkei kalah telak dengan tinggi badan Taiju Taiju begitu sangat percaya diri bahwa dirinya akan menang tawuran dengan mudah melawan dua legend Black Dragon Waka dan Benkei Bahkan Taiju juga mengejek Waka dan Benkei dengan sebutan sekumpulan orang pensiunan yang seharusnya bertaubat karena telah bau tanah Namun walaupun diejek, Waka dan Benkei telah tenang tidak terbawa suasana Menurut mereka, semangat yang dimiliki oleh Taiju tidak akan cukup untuk bisa memenangkan tawuran Bahkan mereka juga menyebut Taiju dengan sebutan Junior Lalu di scene terakhir, manga Tokyo Revengers chapter 259 Terlihat bahwa Taiju akan benar-benar menghadapi Waka dan Benkei Kita kemungkinan besar akan dihibur oleh pertarungan mereka bertiga di chapter 260-an nanti Oke, seperti itulah video pembahasan tentang manga Tokyo Revengers chapter 259 terbaru kali ini Bagaimana menurut kalian teman-teman? Siapa yang akan menang? Waka dan Benkei? Atau bahkan Taiju yang akan menang? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kalian ya teman-teman Mohon maafkan Mimin apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini Adik aduk saya mas and see you di next video